Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. April tahun 2019 bakal jadi bulan terburuk dan tersial bagi empat Zodiac ini. Nggak terasa kita sudah, melewati tiga bulan pertama di tahun 2019 dan sekarang sudah memasuki bulan April ya. Bakalan banyak banget kegiatan dan kejadian seru yang bisa terjadi di bulan April tahun 2019 ini. Namun, pasti ada juga kesialan dan hal buruk yang menimpa kita, terutama untuk empat Zodiac ini. Di bulan April tahun 2019 ini, kita bakalan merasa jadi orang paling menyedihkan dan bulan terburuk buat empat Zodiac ini, deh. Namun, kejadian buruk tersebut bisa mengubah pandangan kita menjadi lebih positif dan lebih mencintai diri sendiri. Makanya, yuk cari tahu empat Zodiac yang bakal merasakan April tahun 2019 menjadi bulan paling buruk dan gimana cara mengatasinya. 1. Kanser Kita memang terlahir untuk selalu mikirin orang lain terlebih dahulu. Namun di bulan April tahun 2019 ini, entah kenapa kita bakal merasa capek untuk selalu memikirkan orang lain dan pengin sesekali merasa egois. Tidak masalah, kanser. Karena bulan April tahun 2019 ini waktunya kita lebih fokus sama diri kita sendiri untuk mengejar apa yang kita inginkan. Walaupun begitu, memang bakalan banyak orang yang menentang perbuatan kita dan merasa kita cuma membuang-buang waktu. Namun, kalau kita percaya sama mimpi dan kemampuan kita, dijamin kita bakalan bisa sukses di bulan-bulan selanjutnya. Kanser Gua Virgo Bulan April tahun 2019 ini bakalan jadi bulan terburuk buat kita, karena kita bakalan menghadapi berbagai macam masalah yang enggak ada habisnya. Namun, ada baiknya kita hadapi masalah tersebut. Satu persatu, jangan cuma disimpan, dilupakan, ataupun dihilangkan, karena kita cuma punya satu pilihan, yaitu menghadapi masalah tersebut biar kita enggak lagi stres. Selain itu biar enggak stres-stres banget, kita bisa mencoba belajar gimana caranya mencintai diri kita sendiri. Enggak ada salahnya sesekali mentraktir diri sendiri dengan makanan yang enak ataupun liburan yang mewah. 3. Capricorn Entah kenapa belakangan ini kita bakalan sibuk dengan berbagai tugas atau pekerjaan yang enggak ada habisnya. Gara-gara hal ini, April tahun 2019 bakalan jadi bulan paling buruk dan menyebalkan buat kita. Bahkan kita enggak bisa dapat istirahat yang cukup, selalu mudi, dan enggak bisa liburan. Belum, lagi semua tugas atau pekerjaan kita bermasalah dan kita jadi merasa kita orang yang gagal. Percaya aja, Capricorn, beragai macam masalah dan cobaan yang kita hadapi sekarang diberikan sesuai dengan kemampuan. Kita kok, jadi terus berjuang dan jadi diri sendiri, ya. Semangat, Capricorn 4. Pisces Kita bakalan merasa seperti enggak dekat sama siapa-siapa di bulan April tahun 2019 ini karena sibuk dengan diri sendiri. Ini bakalan bikin kita, jadi sedih dan stres berat, karena merasa bukan bagian dari kelompok pertemanan siapapun. Walaupun begitu, sebenarnya kita enggak perlu sedih pisces. Kita enggak perlu pura-pura jadi orang lain untuk bisa bergabung sama satu kelompok pertemanan. Bahkan, kita bisa membuat kelompok sendiri dan jadi pemimpi di kelompok tersebut kok. Jadi, jangan sedih. Sekian prediksi sial di bulan April untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax